Armor ilahi haotian melonjak dengan cahaya tak terlihat, dengan cepat menghilangkan kekuatan dampak jiwa ini. Pada awalnya, Qin Chen hanya bisa melemahkan 90% serangan ketika dia hanya setengah langkah yang mulia, tapi sekarang, setelah menerobos yang mulia, dia langsung menahan 90% serangan pria berbaju hitam. Dalam 10% serangan terakhir, itu langsung tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen meraung, 10% serangan terakhir ini sama sekali tidak dapat menembus tubuh naga asli Qin Chen, dan dihamburkan oleh ledakan instan, tanpa cedera. Tapi Qin Chen bersemangat, serangan yang membuatnya putus asa pada awalnya, tapi sekarang, itu tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Pria berbaju hitam itu benar-benar tercengang, matanya ngeri. Hahaha, ini saatnya bagianku, kata Qin Chen penuh dengan kegembiraan, merasa bahwa momen ini benar-benar bertepatan dengan naga asli dalam tidurnya selama 100 tahun. Ekornya, seperti cambuk, hantu naga asli melintas, dan Qin Chen menjulurkan cakarnya, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Langsung menembus dada pria berbaju hitam itu. Qin Chen menjulurkan cakar, hantu naga asli yang menakutkan bergetar, dan membuat raungan yang luas. Raungan naga tidak ada habisnya, dan mereka langsung merobek pertahanan tubuh pria berpakaian hitam itu, langsung menenggelamkannya. Molly mengerutkan kening dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia sangat percaya diri karena dia tahu bahwa Qin Chen ada di dekatnya. Dengan kekuatan dia dan Qin Chen, begitu mereka bergabung, pria berbaju hitam itu tidak bisa memanfaatkannya. Tapi Molly tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen begitu kuat sehingga dia langsung merobek daging pria berpakaian hitam yang mulia bumi di bawah satu cakar. Pria berbaju hitam itu tercabik-cabik, dan dia meraung marah. Tubuhnya meleleh dengan cepat dan meledak, tetapi setelah beberapa saat, dia muncul di tempat lain. Qin Chen mengerutkan kening, ingin tahu tentang kekuatan gaibnya. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari suku kriptonit. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda hanya dapat melenyapkan asal mereka sedikit, karena tubuh suku kripura dapat bereproduksi tanpa batas waktu dan dapat dilahirkan kembali dengan darah. Molly berkata dengan sungguh-sungguh, inilah yang dia dapatkan dari menyelidiki pihak lain. Hahaha, nak, kamu tidak bisa membunuhku. Tatapan Feng dan ditegas, kelahiran kembali darah. Gumam Qin Chen mencibir, Tuan Mudaben ingin melihat, bagaimana Anda terlahir kembali dari setetes darah. Molly, Anda naik dan bunuh dia. Kata Qin Chen, Apa? Aku, kata Molly tertegun. Kenapa? Orang ini ada di sini untuk membunuhmu, kamu tidak bisa membiarkanku datang sendiri. Qin Chen berkata dengan ringan, kamu naik dan tembak, aku akan berperang untukmu. Molly tertekan dan ingin muntah darah, tetapi di bawah tatapan Qin Chen, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba menebas pria berbaju hitam itu. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kata Feng dan Dizun mencibir, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba dia ingin pergi dari sini. Ingin pergi, alam luar angkasa, kata Qin Chen. Kekuatan luar angkasa yang luas menembus tubuh Qin Chen, dan seketika, seluruh kekosongan benar-benar dipenjara olehnya, dan pada saat yang sama, pria berbaju hitam juga dipenjara dengan kuat di dalam kehampaan. Erdzun pria berpakaian hitam itu tampak dingin dan keras. Dia meraum dan membuka mulutnya. Tiba-tiba, pita hitam keluar dari mulutnya. Pita hitam ini berubah menjadi naga hitam, merobek kehampaan, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, begitu kekuatannya menembus lapisan kehampaan, Qin Chen sekali lagi melonjak dari kekuatan luar angkasa. Lapisan kekosongan terbuka, dan pria berpakaian hitam ini juga disegel lapis demi lapis, tidak dapat lepas dari belenggu Qin Chen. Molly marah di dalam hatinya, dan langsung membunuhnya. Nak, keluar, kata Black Man di Zun meledak dengan pukulan, teriakan, sinar cahaya hitam menyerupai bintang, langsung melayang di langit tak berujung, langit penuh sinar cahaya hitam. Berubah menjadi malam yang gelap, menyelimuti kekuatan Molly lapis demi lapis. Cahaya ajaib bersinar, Molly itu menjerit, dan cahaya sihir yang sangat besar di tubuhnya tiba-tiba menyala. Lampu ajaib ini mengandung kekuatan aturan unik. Ketika mereka terbakar, mereka benar-benar melelehkan jaring langit dan bumi yang tersusun dari benang sutra hitam ini. Itu robek dalam sekejap, pria berbaju hitam itu tiba-tiba kaget, bagaimana mungkin? Kata dia menatap Molly dengan marah. Menurutnya, dengan kekuatannya, membunuh Molly seharusnya mudah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang biasa seperti itu dapat membubarkan kekuatan dijunya. Di pupil matanya, cahaya jiwa yang tak berujung berputar, membentuk pesawat ulang alik tajam yang tak terlihat. Jian Suo membuat suara menusuk, dan tiba-tiba jatuh ke dalam pikiran Molly. Ini adalah bakat dari klan kriptonitnya. Namun, begitu kekuatan ini memasuki tubuh Molly, roh iblis Gu tetap hidup di dalam tubuh Molly. Itu menelan kekuatan jiwa ini dalam sekejap, dan semacam kekuatan klan iblis jiwa tetap ada dari tubuh Molly. Mustahil, gumam pria berpakaian hitam ini menjadi gila, Kin Chen dapat memblokir serangannya, tetapi pria di depannya ini juga dapat memblokir serangannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang mesum di dunia ini, dan kebetulan semua dia temui hari ini. Dari mana monster-monster ini berasal? Dalam kehampaan yang disegel oleh Kin Chen, pria berpakaian hitam di zun dan Molly bertarung dengan gila-gilaan, sementara Kin Chen menyaksikan dengan anggun. Benar saja, Li ini sudah siap. Kata Kin Chen mencibir. Siapa Molly? Kin Chen sudah akrab dengannya sejak di benua Tianwu. Ini jelas merupakan seorang master yang menolak untuk menderita. Sekarang dia tahu bahwa master kriptonit ini telah menatapnya. Bagaimana mungkin dia tidak siap? Saya khawatir jika saya tidak datang ke sini, Molly mungkin tidak akan dirugikan saat menghadapi penguasa klan kriptonit ini. Fikir Kin Chen berinisiatif membiarkan Molly mengambil inisiatif alih-alih menjadi pengamat. Tentu saja, Kin Chen juga tidak menyianyiakan energinya. Di domainnya, Kin Chen menghancurkan kekuatan kriptonit. Di alam semesta ini, semua ras sungguh menakjubkan. Ada berbagai ras, dan setiap ras memiliki bakat dan kemampuan uniknya sendiri. Kriptonit ini dapat menyebarkan kekuatan hidupnya ke sumber Zun. Kekuatan orang tersebut memasuki bagian tubuh manapun. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus melenyapkan semua kekuatan Zun di tubuh mereka, dan kekuatan hidup di sel manapun harus dilenyapkan. Jika tidak, bahkan dengan setetes darah, mereka dapat dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Kin Chen bergumam, dengan hati-hati mengamati keadaan hidup pria berbaju hitam itu, dan mendapatkan wawasan darinya. Karakteristik kriptonit ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah sangat sulit untuk dibunuh, tetapi kerugiannya adalah kekuatan hidup terintegrasi ke dalam sumber dan menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi ketika Anda ingin meningkat, itu juga akan menjadi sangat sulit. Dalam kehampaan, suara gemetar tak ada habisnya, dan Molly serta klan kriptonit bertarung dengan liar. Meski Molly sudah dipersiapkan sejak lama, namun basis kultivasinya tidak sebaik lawan, sehingga tidak mudah untuk membunuh lawan. Namun, dengan mengandalkan caranya sendiri, Molly sebenarnya lebih unggul dalam pertarungan melawan suku kriptonit. Kekuatan magis ini memang memiliki beberapa cara. Qin Chen bergumam, matanya berkedip. Dari Demon Lee, Qin Chen merasakan banyak kekuatan berbeda, tapi yang terkuat adalah kekuatan Demon Gu. Kesaktian ini mampu menelan kekuatan berbagai atribut, yang merupakan metamorfosis. Selain itu, Qin Chen juga merasakan nafas ras iblis jiwa yang mulia dari Molly. Tampaknya iblis ini dapat naik ke level ini begitu cepat, dan itu akan diubah dalam jiwa, dan itu tidak dapat dipisahkan dari ras iblis jiwa yang mulia. Selain itu, masih ada aura badai pemusnahan di tubuhnya. Dengan cara ini, seseorang yang beredar di luar pasar gelap mencoba menyerap badai pemusnahan dan menerobos, dan mereka seharusnya berbicara tentang Molly. Badai pemusnahan mengandung kekuatan pemusnahan, dikombinasikan dengan kekuatan Gu sihirnya, itu benar-benar saling melengkapi. Fikir Qin Chen berbicara dengan lembut, matanya berkedip. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sangat memahami kekuatan Master Molly dan Kriptonit. Bajingan ini, di alam spasial, Molly sangat marah hingga kepalanya akan meledak. Saya bekerja keras di sini untuk menangani Feng Shan di Zun itu, tapi Qin Chen, Ternyata hanya nonton doang, jika bukan karena Tuan Qin yang perlu melindungi dirinya sendiri di sini, di mana dia perlu menerima ki seperti itu. Molly menjadi marah dan terus menembak, melemparkan semua kinya ke pria yang berdaulat bumi dalam warna hitam, bergemuruh, kekuatan Gu sihir yang mengepul menghantui tubuhnya, dan cahaya sihir yang mengerikan mekar, terus-menerus memusnahkan pria hitam. Nafas kehidupan pada tubuh melenyapkan dan menyerap sumbernya. Tidak, aku akan mati di sini jika ini terus berlanjut. Kata pria berbaju hitam itu sangat ketakutan. Dia langsung membakar kekuatan hidupnya dan mulai mati-matian. Di Zun berpakaian hitam dari Kriptonit Klan, sosoknya dengan cepat membesar, berubah menjadi sosok yang menjulang setinggi ratusan kaki, dengan api hitam yang mengepul menyala di tubuhnya. Ini adalah nafas kehidupan dan kekuatan dari di Zun terbakar. Kemudian, dari tubuh ini, lebih dari 10 bayangan hitam dengan cepat dipisahkan. Masing-masing lebih dari 10 bayangan hitam ini tingginya lebih dari 10 kaki, agung dan agung, memancarkan aura yang mengerikan. Bayangan hitam ini mengelilinginya, rotasi yang terus-menerus segera membentuk susunan yang luas, total 17 bayangan, terbakar pada saat yang sama, membentuk keseluruhan yang aneh. Benang sutra hitam menghubungkan selusin sosok itu bersama-sama, dan kemudian, selusin sosok itu menyala pada saat yang sama, dan nafas yang berdebar kencang menyebar. Tidak baik, mata Moli menyipit, orang ini akan meledak. Begitu kata-kata Moli jatuh, cahaya pada selusin sosok ini menjadi semakin terang dan semakin menyilaukan, dan akhirnya, boom, 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 lebih dari selusin sosok yang mengjulang tinggi, meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengerikan menyapu dengan liar, kehampaan bergetar hebat, dan domain luar angkasa yang dibentuk oleh Qin Chen juga dibombardir dengan banyak celah. Kekuatan yang mengepul menyapu, langit berguncang, dan dampak tak berujung mengembun menjadi sungai yang panjang, menghantam Moli, dan meledakkannya. Tidak, Feng dan dia akan melarikan diri. Kata Moli berteriak keras. Bisakah kamu melarikan diri? Kata Qin Chen mencibir, aturan waktu. Dalam benak Qin Chen, asal-usul waktu mendesak, dan dalam sekejap, dunia ini dipenjara dalam kehampaan, semuanya berhenti berjalan, waktu dipenjara, dan bahkan klon Feng dan Dizun yang hancur sendiri dibekukan. Feng dan Dizun dipenjara dalam kehampaan, tidak dapat menggerakkan tubuhnya bahkan jika dia bergerak, ada kepanikan tak berujung di matanya. Bagaimana dia melakukannya? Waktu dipenjara, semuanya masih ada di dunia, mata Qin Chen dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, kuali raksasa yang dibentuk oleh istana dan 10 ribu tungku ilahi emas biru tiba-tiba bergetar, dan langsung naik ke atas kepala Feng dan Dizun, mendorong dia ke bawah. Feng dan Dizun meraung, dan pada saat kuali raksasa itu jatuh, kekuatan jalan itu bergetar dengan panik, akhirnya terbebas dari batasan waktu Qin Chen, tetapi kuali raksasa itu telah tertutup, dan dengan keras, dia membawanya ke dalamnya. Kelang-kelang, melihat kuali raksasa itu bergetar hebat, Feng dan Dizun membuat gerakan panik di dalamnya untuk meledakkan kuali raksasa Qin Chen dan membebaskan diri. Tenang, tenang, ada api karma. Gumam Qin Chen, setelah membawa Feng dan Dizun ke tungku, Qin Chen dengan cepat mendesak api langit di tubuhnya. Dan api yang meroket membakar, menjilati tungku pil, Qin Chen sebenarnya berada dalam kehampaan ini, langsung memurnikan Feng dan Dizun. Ah, biarkan aku keluar, raungan keluar satu demi satu, dan seluruh kuali raksasa terus bergetar, Qin Chen memacu void karma fire, dan kekuatan api yang mengepul menyala. Secara bertahap, Feng dan Dizun terus disempurnakan, dan suaranya menjadi semakin kecil. Huff, kelahiran kembali dari setetes darah, aku akan memurnikanmu secara menyeluruh, dan melihat bagaimana kamu dilahirkan kembali. Kata Qin Chen mencibir, dan menyatukan api karma dan kuali raksasa, ke dalam cakram diok keberuntungan di alam semesta, dan terus memurnikan di cakram alam semesta. Di samping, alis molly melonjak lurus, dan dia terkejut. Terlalu kuat, kuali raksasa Qin Chen luar biasa dalam kekuatan, dan api void juga memancarkan aura yang mengejutkannya. Yang lebih menakutkan adalah aturan waktu sebelumnya, yang membatasi kekosongan, langsung memenjarakan karakter seperti Dizun hitam, tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin metode seperti itu tidak membuat jantung berdebar-debar. Fikir molly tidak dapat menjamin bahwa jika dia menghadapi Qin Chen, dia bisa menahan tembakan Qin Chen. Sosok Qin Chen bergetar, dan dia langsung menuju ke molly. Molly ketakutan memandang Qin Chen dengan waspada, alisnya melonjak, iblis besar, ini benar-benar iblis besar. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu lagi. Bisik Qin Chen terdiam, bagaimana molly ini melihat dirinya seperti burung puyuh, bagaimana dia bisa menjadi sombong dan mendominasi sebelumnya. Asal usul pria berpakaian hitam ini, dan pembawa pesan kilan, semuanya nyata. Qin Chen bertanya, yang paling ingin dia ketahui jelas adalah asal usul pria berbaju hitam itu. Tentu saja itu benar, jawab molly memberi tahu Qin Chen beberapa informasi yang dia ketahui, dan tidak menyimpannya sedikitpun. Utusan kilan, gumam Qin Chen dingin, orang ini lebih baik berdoa agar dia tidak bertemu dengannya, jika tidak, dia tidak akan pernah berbelas kasih bahkan jika dia berasal dari pasar gelap. Dan pada saat ini, formasi di mana di Mencian berada, tiba-tiba meraung keras, dan Qin Chen dan molly tiba-tiba menoleh. Mereka melihat formasi besar terbuka, dan sosok anggun keluar dari formasi. Sosok itu begelombang, mengenakan jubah merah tua, sanggul meringkuk, hidung kiong dan bibir merah, dan sosoknya sangat hot. Itu adalah Fu Yan Wu Huang. Namun, Fu Yan Wu Huang saat ini dikelilingi oleh udara kacau yang mengepul, dan kulitnya selembut batu giyok putih, memancarkan pancaran keilahian, dan memiliki temperamen mekar yang unik. Qin Chen harus mengatakan bahwa wajah wanita di depannya membuat Qin Chen kagum ketika melihatnya, dia benar-benar kecantikan yang akrab. Lier, apa kamu baik-baik saja, ucap iblis Qin, melihat Qin Chen di sini, coraknya berubah dan sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba berdiri di depan molly. Mata indah itu menatap Qin Chen dengan dingin, dengan niat membunuh. Raja Iblis Api Merah, bisakah kamu berhenti menatapku dengan mata seperti itu? Ben Sao tidak menyukai pria, kata Qin Chen berdiri, gemetar karena jijik. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan pada Lier? Raja Iblis Qian berteriak dengan tajam, melihat di mencian, yang tampak seperti kaisar Wu Yan, Qin Chen tidak bisa mengeluh. Kamu terlalu banyak berpikir, jika saya ingin berurusan dengan molly, tidak akan ada waktu bagi Anda untuk menyempurnakan buah kekacauan. Kata Qin Chen mencibir, pada saat ini, seluruh tempat yang hancur tiba-tiba mulai bergemuruh. Apa itu? Kata Qin Chen tiba-tiba berbalik, dan segera merasakan daya tarik yang kuat, ditransmisikan dari kedalaman reruntuhan yang tak berujung. Nafas ini menyebabkan kekuatan naga sejati di tubuh Qin Chen bergetar karena kegembiraan. Ayo pergi! Sosok Qin Chen bergetar, dan terbang langsung menuju tempat di mana daya tarik yang mengerikan itu ditransmisikan. Molly dan Raja Iblis Qian juga merasakan kekuatan yang menakutkan dan terbang satu demi satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!